Terima kasih telah menonton Ada yang salah kirim Semangat kerja hari ini Jaga kesehatan Aldebaran Andin Iya pak Ikut saya Aldebaran mengkutubu kamu Selamat pagi pak Selamat pagi Hey Saya baru aja mau tanya kamu Kamu udah terima dia dari saya atau belum Gimana? Kamu suka? Terima kasih sebelumnya pak Tapi Saya minta maaf karena Saya gak mau terima ini Makanya saya datang kesini untuk balikin ini ke bapak Kenapa? Karena saya rasa saya gak pantas pak Dan Terima kasih atas perhatian bapak Oke Kamu perlunya apa? Oh Iya Kamu perlu jabatan yang lebih baik Saya bisa naikin kamu sebagai manajer Tidak pak Terima kasih pak Saya cukup puas juga dengan pekerjaan saya saat ini Dan bapak saya juga udah ngajarin saya Untuk hidup mandiri Dan gak bisa terima seperti itu aja pak Saya perlu kerja keras Saya balikin ya pak Maaf ya pak Saya permisi dulu Iya Ternyata dia keras kepala juga ya Tapi saya gak akan nyerah nih Jadi Rena gak ada bu Kemana? Rena lagi diajak jalan-jalan sama calon orang tua barunya pak Ayo ayah Yaudah kalau gitu saya pamit ibu Mari Jadi bener nih lo mau takdir gue Ya bener lah Jadi karena gue baru habis gajian silahkan Lo mau makan apa aja gue takdir Tapi makan bakso aja kali ya Yah ya tapi gak kepengen bakso Maunya nasi Padang Pakai rendang, ayam gul Wutuh lah rakah lagi Hei 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 Ini nih tipe-tipe orang dikasih hati minta jantung Udah bagus dibeliin bakso Lo gak sekadar minta pizza, spaghetti, donat, burger Hah? Nah tuh boleh ide bagus Ayo Gak jadi Biar gue telan itu gaji gue sendiri Gue makan buat sendiri Gak, gak usah Begitu aja Bapak, bercanda kok. Basah yuk. Aduh, ada basah. Ayo makan basah. Aduh, capek banget. Makasih. Aduh, harus jatuh sayang. Kita duduk dulu yuk. Kita duduk dulu yuk. Jatuh capek sayang. Tante, aku mau main balon ya. Ya sayang, tapi jangan jauh-jauh ya. Oke. Jatuh. Ya gitu, kalo namanya best plan tuh harus mengerti teman tau nggak? Kan gaji gua kan nggak ratusan juta. Cuma ratusan ribu. Yaudah, lu pesenin gi ya. Lu pesenin dulu ya. Bang. Ya, Neng. Basahnya dua. Buong not. Ya. Buong not. Buong not. Ya. Buong not. Ayun. Buong not. Juana beri. Buong not. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu, kami udah diizinkan ajak jalan-jalan Rena. Ya Bu, kami bahagia banget bisa bermain bersama Rena. Insya Allah kami akan sering-sering kemari. Sekalian mengurus perizinan adopsi. Baik Pak, Bu. Semoga semua dilancarkan. Amin. Oh iya, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Sayang, tante pulang dulu ya. Ya tante. Sampai ketemu ya sayang ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah Rena. Dadah. Dadah. Saya aku berangkat ya. Jadi kau mau kemuterikan di puncak? Jadi. Ulang hari kan? Tidak. Tapi ini kok kami bawa koper juga sih? Emang mau kemana? Ya, kan aku ada meeting di Bali. Perusahaan aku jadi kontraktor buat pembangunan villa. Jadi abis kerja nanti rencananya langsung ke bandara. Kok kamu gak bilang ke aku sih? Ya kan dilihat semalam. Kamu aja masih tidur. Terus berapa hari kamu di Bali? Gak lama, kau cuma dua hari. Oh ya, sayang. Selama aku pergi, aku minta tolong semua orang. Jangan deket dengan laki-laki lain. Apalagi bawa laki-laki ke rumah sebagai tahu. Bisa? Iya sayang. Aku gak akan seperti Mbak Andin waktu dulu. Yaudah, kau kita aku duluan ya. Mari. Aku angkat ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kau udah sampai, kabarin aku ya? Iya. Hei, kamu sengaja ya? Ngotori sepatu saya? Ah, maaf, Mbak gak sengaja. So, lantainya kotor. Jadi saya harus ngepel di bagian situ. Tuh, kamu yang mantan criminal itu ya? Heran deh. Kenapa ya mantan anak pidana bisa bekerja di perusahaan sebesar ini? Maaf, Mbak. Saya gak sengaja. Jangan cuma minta maaf. Bersihin. Pagi, Pak. Jangan pernah bersikap kurang ajar. Saya gak mau ada satupun karyawan yang kantor saya bersikap kurang ajar sama Andin. Minta maaf sama Andin. Atau hari ini jadi hari terakhir kamu kerja di kantor saya. Jangan, Pak. Saya masih mau bekerja di sini. Mbak Andin. Saya minta maaf ya. Permisi, Mbak. Pak, permisi. Kamu gak apa-apa? Makasih ya, Pak. Bapak udah nolongin saya. Tapi seharusnya Bapak jangan berpilaku seperti itu sama karyawannya. Kasian tadi. Karyawannya takut banget. Ya, sudah sewajarnya saya marah, kan? Saya gak mau ada yang meremehkan orang yang sudah menyelamatkan nyawa saya. Lain kali, kalau ada yang bersikap kurang ajar sama kamu, bilang sama saya. Saya akan pastikan dia keluar dari kantor saya. Selamat bergerak. Selamat siang, Mbak Andin. Selamat siang, Mbak Andin. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Andin, mau kopi? Aku lagi buat kopi nih. Mau rasa apa? Gak usah-gak usah, makasih ya. Bisa ya. Mari, Mbak Andin. Mari, Mbak Andin. Kenapa sih? Enggak, gue bingung. Semua karyawan pernah nanya nomin semuanya ke gue. Katanya mereka begini, Mirna, Mirna, itu si Andin ada hubungan apa sih sama Pak Al? Katanya Pak Alku sampe ngebelain, sampe segitunya. Lu lo dibelain apaan sih? Oh itu, tadi gue tuh gak sengaja ngotorin sepatunya karyawannya, Pak Al. Terus kebetulan ada Pak Al lewat. Terus akhirnya, yaudah deh, dibelain gue. Karyawannya disuruh minta maaf. Ih, Tuh. Iya. Segitunya diperhatian banget sama lo ya. Ini bisa jadi judul sinetron tau. Cintaku bersemi karena pelang ambut. Kenapa nolongin dia pas pelang ambut? Makanya dia ngebelain gue. Jadi kali ya. Suka-suka gue deh. Juga bingung ini kenapa sih. Selamat siang, Mbak Andin. Selamat siang. Mbak Andin mau makan apa? Boleh apa aja? Cari sendiri. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.